Assalamualaikum selamat pagi semuanya kembali lagi di channel Ibu Lia Family Oke seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku pagi hari ini hingga ke siang hari ya Nah jadi hari ini tuh hari minggu jadi aku mau beli beras dulu ini sama suami aku karena libur juga ya bekerja Jadi aku beli beras terlebih dahulu karena memang stok beras udah habis Setelah beli beras aku lanjut beli sayuran dulu ya bun untuk menu makan siang kita Ini timunnya jelek-jelek ya bun ya jadi susah juga milinya Aku tuh belanja harian jadi belanja tuh gak banyak cukup untuk belanja untuk stok hari ini Karena semuanya mahal sayuran-sayuran juga semua pada naik Makanya aku tuh belanja harian agar supaya gak busuk aja di kulkas ya Kalau terlalu lama disimpen di dalam kulkas Nah ini tadi aku belanja sedikit Sedikit segitu juga habisnya Rp20.000 Ya gak tau kenapa pokoknya semua barang semua bahan pangan juga di tempat aku tuh semuanya serba naik Meskipun gak ada yang hubungannya dengan minyak goreng dan lain-lain semuanya naik Dari mulai ke dokter itu pun udah menaik Lotong rambut naik pokoknya semuanya naik ya bun ya di tempat aku tuh heran deh jadinya semuanya mahal Nah kalau di daerah bunda semua gimana bun Barang-barang pada naik atau masih tetep ya bun Bisa komen di kolom komentar ya Nah sebelum lanjut memasak Jangan lupa ya subscribe dulu channel ini Agar supaya lebih berkembang lagi ke depannya Terima kasih semuanya Nah jadi menu makan siang ini Aku masak menu simpel Goreng tempe Masak sayur asem Dan juga bikin sambal mentah Hanya itu ya bun Itulah makanan keluarga sederhana aku Untuk makan siang hari ini Jadi seperti inilah kegiatan aku sehari-hari di rumah Selalu melakukan semua rutinitas keseharian aku Yang selalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari Nah jadi ini tuh untuk menu makan siang aja yang simpel Nanti sore itu aku bakal masak lagi ya bun Seperti biasa Jadi aku tuh sehari dua kali memasak Nah sekarang aku mau bikin sayur asem ya bunda Karena tempe tadi udah mateng Dan sekarang lanjut bikin sayur asem Ini jagung aku tambahin Untuk menu sayur asem ya Karena memang di dalam plastik itu Sayur asemnya sedikit ya bun sayur-sayurnya Jadi aku tambahin jagung aja Karena kebetulan Keluarga aku tuh suka banget sama jagung Jadi aku tambahin jagung aja Supaya sayurannya lebih banyak Nah karena kalau sayur asem itu Kalau nggak pakai sambal tuh rasanya kurang ya Makanya disini aku bikin sambal mentah Untuk temennya sayur asem Biar lebih mantep ya bun ya Makan siang pakai sayur asem Biar lebih mantep ya bun selamat menikmati 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 selamat menikmati